jumpa lagi dari IbuTV sebuah laptop bisnis, itu biasanya memiliki performa yang mencukupi dengan daya tahan baterai yang baik, dan konstruksi yang mumpuni tapi sayangnya, belum banyak laptop bisnis yang juga memiliki performa tinggi untuk konten creation padahal, bisnis masa kini kan umumnya akan selalu terkait dengan pembuatan video dan pekerjaan lain yang kian membutuhkan performa tinggi oleh sebab itu, Lenovo menghadirkan ThinkBook 15P sebuah laptop bisnis berperforma tinggi, tetap cukup ringan dan tipis dan yang penting, harganya masih cukup terjangkau untuk profesional di bidang kreatif ThinkBook, itu adalah laptop bisnis kelas menengah dari Lenovo dengan harga yang relatif terjangkau ThinkBook 15P adalah laptop ThinkBook kelas high performance yang dirancang untuk segmen profesional konten creator dengan layar besar 15,6 inci biasanya, laptop Lenovo ThinkBook itu menggunakan hardware kelas hemat daya seperti processor Intel U-series atau G-series Lenovo ThinkBook 15P ini menggunakan hardware seperti yang ada di laptop gaming berperforma tinggi memadukan processor Intel ke generasi ke 10 Comet Lake yang H-series dengan Nvidia GTX 16 Series di sini hardware nya memang belum kekinian tapi cukup wajar mengingat update hardware di laptop kelas bisnis biasanya tidak secepat kelas konsumer memang sebagai bocoran, performa dan daya tahan baterai nya ternyata memang cukup memuaskan tapi kita mulai dari spesifikasi dulu processor nya dia pakai Intel Core i7-10750H 6 Core 12 Thread 12 MB Intel Smart Cache untuk RAM nya, 16 GB DDR4 2933 MHz Single Channel disediakan 2 slot SODIMM, jadi bisa dibuat jadi Dual Channel RAM ini dapat di upgrade hingga kapasitas 32 GB untuk penyimpanan, bawaannya adalah 512 GB SSD M.2 NVMe PCI tapi tersedia slot M.2 kedua, jadi kita bisa nambah kapasitas tanpa mengganggu SSD utamanya menariknya, setiap slot M.2 dilengkapi dengan heatsink pendingin yang lemtengannya menempel pada penutup bawah laptop jadi, pembuangan panas nya lancar nih harusnya untuk discrete graphics, dia menggunakan Nvidia GeForce GTX 1650Ti 4GB GDDR6 versi Max-Q dia menggunakan Nvidia Studio Driver Studio Driver ini pada dasarnya mirip seperti Game Ready Driver hanya saja, driver ini telah dioptimalkan dan diuji kestabilannya untuk software-software konten kreasi perbedaan lainnya adalah, Studio Driver diupdate mengikuti perkembangan dari software konten kreasi tidak seperti Game Ready Driver yang terus menerus diupdate mengikuti rilis game jadi, driver ini punya kecenderungan stabil tidak akan terlalu sering update nya untuk Graphics Integrate, dia menggunakan Intel UHD Graphics mendukung Intel Quick Sync untuk akselerasi di skenario konten kreasi maupun konten konsumsi untuk konektivitas wireless, dia menggunakan modul Intel Wi-Fi 6AX201 tentunya, support Wi-Fi AX, Gigabit Wi-Fi dan Bluetooth 5.2 untuk kapasitas baterai nya, 57Wh dengan sistem operasi Windows 10 Home untuk bodi, ini 4-factor nya adalah Clamshell dan material nya adalah Aluminium dan dia sudah diuji ketahanan nya dengan standar militer spek 810G sehingga terjamin durabilitas nya ya warnanya, Mineral Grey dari desain, bentuk dan lakukan bodi laptop ini tampak mempertahankan desain khas laptop Lenovo ThinkBook hanya saja, ukurannya lebih besar karena layarnya 15,6 inci ciri khas punggung layar dengan 2 ton warna juga tetap dipertahankan di sini dengan ornamen tulisan ThinkBook di area kanan bawah secara keseluruhan, ThinkBook 15P punya penampilan khas laptop bisnis yang tampak profesional tapi tetap elegan untuk panjang nya, 35,9 cm dengan lebar 24,9 cm dan ketebalan 1,99 cm ini tergolong tipis untuk spesifikasi hardware yang dimilikinya bobot nya pun masih di bawah 2 kg, dikisar 1,91 kg tergolong ringan lagi-lagi untuk spek hardware nya biasanya dengan spek hardware segini, bobot nya sudah di atas 2 kg untuk charger, ini juga tergolong ringan, 477 gram charger ini memiliki keluaran daya 135 Watt jadi total kalau di bawah-bawah, itu 2,39 kg untuk display, ini adalah layar berukuran 15,6 inci resolusi Full HD, 1920 x 1080p 60Hz tentunya 60Hz, bukan laptop gaming panel nya adalah IPS, 100% sRGB jadi ini bisa dibilang standar untuk minimum tingkat color gamut untuk skenario konten creation untuk tingkat kecerahan nya, 300 nits dan layar ini sudah lolos sertifikasi TUV Rhineland yang menjamin cahaya biru yang dihasilkan oleh layar ini aman dan nyaman untuk mata layar ini menggunakan permukaan anti-glare yang membuat pemakaian jadi lebih nyaman saja tidak kebanyakan pantulan-pantulan bingkai layar sisi kanan dan kiri juga sekarang sudah ditipiskan dan bingkai atas masih sedikit tebal, karena ada kamera 720p 30 fps dan tentunya, seperti laptop bisnis lainnya yang ini juga bisa dibuka layarnya sampai 180 derajat layar juga dapat difungsikan seperti tombol power berkat fitur Flip to Start di mana laptop akan langsung menyala dari kondisi mati saat layar dibuka untuk audio, dilengkapi dengan 2 buah speaker dari Harman dengan arah keluaran suara mengarah ke permukaan meja atau ke alas disediakan software Dolby Audio untuk mengatur profil audio dan equalizer untuk kualitas suaranya sih, keren ya walaupun bukan yang paling lantang yang pernah kita dengarkan untuk konektor, di sisi kiri ada 1 DC-in ada 1 Gigabit Ethernet ada 1 HDMI ada 1 USB 3.2 Gen 1 ada 1 Type-C USB 3.2 Gen 1 dan ada 1 3.5mm Audio Combo Jack di sisi kanan, ada 1 SD Card Reader ada 1 USB 3.2 Gen 1 ada 1 Mini Security Lock Slot untuk keyboard, dia menggunakan keyboard khas ThinkBook yang telah dilengkapi dengan tombol Numbpad biasanya, laptop ThinkBook itu tidak pakai Numbpad karena bodinya rata-rata 13-14 inci yang ini ada tombol panah atas dan bawah punya ukuran setengah dari tombol lainnya seperti keyboard laptop Lenovo lainnya keyboard ini dilengkapi juga dengan lampu backlit dengan 2 tingkat kecerahan ini bisa diubah dengan menekan tombol Function plus Spacebar seperti biasa, disediakan juga tombol khusus untuk menerima dan menutup panggilan di Skype for Business dan Microsoft Teams ini umum untuk laptop bisnis lokasi tombol ini ada di tombol F10 dan F11 disediakan pula tombol Service Hotkey yang akan membuka halaman website Lenovo Support untuk ThinkBook 15P saat tombol ditekan pada website tersebut, pengguna bisa mendapatkan informasi untuk Troubleshooting update driver dan bisa cek garansi yang berlaku dan masih banyak lagi disitu untuk touchpad, posisinya sejajar dengan tombol Spacebar sehingga posisi tangan saat mengetik lebih nyaman disini ya dan tentunya dia sudah pakai Windows Precision Driver dari sisi pengamanan, dia sudah dilengkapi dengan pengaman biometrik dengan pengenalan sidik jari dengan posisi sensor menyatu dengan tombol Power sidik jari juga akan langsung dipindai atau di scan saat tombol Power ditekan jadi kita tidak perlu scan ulang lagi di halaman login Windows laptop ini dilengkapi juga dengan ThinkShutter yang merupakan penutup fisik untuk kamera laptop sehingga aman, tidak akan di intip-intip gitu ya dan kamera ini juga bisa dimatikan melalui software Lenovo Vantage supaya lebih aman lagi untuk sistem pendingin, laptop ini menggunakan sistem pendingin dengan 2 heatpipe dan 2 kipas yang meninginkan CPU, GPU, chip GDDR6, chip PCH dan komponen VRM uniknya, posisi kipas di laptop ini ternyata bersebelahan sehingga area pelepasan panas dari CPU dan GPU terpusat pada satu sisi laptop desain sistem pendingin seperti ini, langsung mengingatkan kami pada salah satu produk laptop gaming dari Lenovo juga sementara itu, untuk pembuangan panas, udara itu dibuang ke arah belakang dan sisi samping kanan oke, kita masuk ke performa ya disediakan software Lenovo Vantage untuk pengaturan profil performa dengan pilihan Intelligent Cooling, Extreme Performance dan Battery Saving profil performa juga dapat diubah dengan cepat dengan tekan tombol Function plus Q oke, kita mulai dari Cinebench R15 kita, putar 20 kali ini ya pada mode Intelligent Cooling, skor tertinggi yang diperoleh mampu mencapai 1310 poin dan dapat naik sedikit ke 1354 poin pada saat mode Extreme Performance diaktifkan berskor ini tergolong normal untuk sebuah laptop yang menggunakan Core i7-10750H sementara untuk skor yang dapat dipertahankan tampak ada di kisaran 1100-1120 poin di mode Intelligent Cooling dan naik sedikit di kisaran 1150-1170 di mode Extreme Performance ini adalah performa yang tipikal untuk Intel 6 Core 12 Thread generasi ke 10 untuk suhu kerja, pakai Cinebench R15, kita lihat bahwa pada mode Extreme Performance suhu sempat mencapai 94C di awal pengujian saat performa di lepas setinggi-tingginya suhu prosesor kemudian turun dan bertahan di kisaran 75-80C walaupun kadang-kadang masih ada colongan-colongan sedikit di 92-93C biasa, tujuannya untuk meningkatkan performa pada saat masih memungkinkan ok, sekarang kita masuk ke Blender ini Blender 2.92 BMW 27 Scene resolusi di 1920x1080, render resolusi ini ada di 50% untuk CPU rendering, dia butuhkan waktu 5 menit 26 detik ini hasil dengan single channel 16GB maupun dual channel 16GB plus 8GB itu tetap mirip untuk GPU rendering, pakai GTX 1650 Ti kita bisa lihat bahwa dia selesai dalam waktu 2 menit 51 detik lagi-lagi, mau pakai single channel atau 2 channel, hasilnya tetap mirip saat menggunakan GPU, ternyata rendering nya jadi 47% lebih kencang daripada hanya pakai CPU saja kalau suhu kerjanya bagaimana? ini di uji dengan setting Blender pada mode Extreme Performance, suhu prosesor itu perlahan naik dari 60 derajat kemudian bertahan di 70-80 derajat Celcius sementara itu, untuk suhu tertinggi GPU nya itu ada di kisaran 64-65 derajat Celcius saja selama proses rendering jadi, suhu nya tidak pernah nyentuh 90 ya baik untuk CPU maupun untuk GPU untuk konten creation bagaimana? untuk video Adobe Premiere Pro Sisi 2021 kita pakai 4K dulu video yang biasa kita pakai yang 2 menit 7 detik kalau pakai software only, single channel 16GB itu selesai dalam waktu 16 menit 45 detik kalau kita tambah 8GB saja, jadi dual channel itu 15 menit 4 detik lebih cepat, tapi itu pakai processor saja kalau kita hidupkan CUDA nya single channel itu selesai dalam waktu 3 menit 56 detik dan dual channel 16 plus 8 itu 3 menit 34 detik kayaknya dual channel saja, asik nih ya kemudian untuk Full HD, bagaimana Full HD? masih video yang sama, kita render di Full HD software only, single channel 6 menit 18 detik dual channel itu di 5 menit 41 detik sementara itu, kalau CUDA dihidupkan single channel 16GB itu 1 menit 34 detik dan dual channel itu 1 menit 31 detik untuk suhu kerjanya, pada ekstrim performa suhu prosesor nya tampak ada di kisaran 70-80 derajat Celcius sementara itu GPU nya di kisaran 65-66 derajat Celcius saja jadi, meng-export video, enteng lah tidak berat ya, jadi tidak terlalu panas di sini oke, kita beralih ke software yang gratis DaVinci Resolve versi yang gratis pengujian ini jangan dibandingkan dengan yang Premiere karena software-nya memang beda pengujian nya juga kita lakukan sedikit berbeda tapi, kisaran video nya memang tetap sama untuk 4K60, eksport ke 4K juga kodec nya H264, single channel 7 menit 16 detik sementara dual channel 6 menit 42 detik kalau untuk Full HD, single channel 2 menit 1 detik sementara dual channel, itu 1 menit 51 detik lebih kencang, jadi bikin dual channel ini lebih mantap ya ya, laptop seperti ini, harusnya bisa main game dong? kita coba lah main game ya untuk pengujian ini, kita menggunakan dual channel jadi 16GB yang bawaan, ditambah dengan 8GB ekstra Note 2, 1920x1080, kualitas perset di fastest, rendering scale di 100% 110-190 fps kemudian, CSGO, 1920x1080, kualitas persetting di Low, 200-380 fps mau bertanding esports, bisa pakai laptop ini ini laptop bisnis loh padahal kemudian, GTA 5, 1920x1080, kualitas persetting itu perpaduan antara Very High dan Ultra kita masih bisa dapat 65-90 fps sementara itu, Shadow of Tomb Raider, 1920x1080, kualitas persetting di High kita bisa dapat 50-60 fps lalu terakhir, kita juga coba Cyberpunk 2077 1920x1080, kualitas persetting di Low crowd density nya di High, kita bisa dapat 30-50 fps jadi, siapa bilang, laptop bisnis ini tidak bisa diajak main game? bisa ya kan yang lagi kerja juga, kadang-kadang butuh refreshing sedikit oke, kita beralih ke Storage Test dengan CrystalDismark, kita tes SSD utamanya peningkat nya di 2084 Mbps dan peningkat di 1360 Mbps ini performa SSD yang tergolong kelas menengah masih tergolong kencang, tapi bukan yang paling kencang yang kita pernah lihat performa tersebut, sebetulnya sesuai dengan klaim kecepatan sang produsen SSD saat kami lakukan pengecekan ke website nya kalau kita cek slot keduanya dengan SSD kami yang lebih high performance tentunya kita mendapatkan bahwa kecepatan baca nya bisa mencapai 3563 Mbps dan tulis nya di 2521 Mbps ternyata, slot keduanya juga kencang tidak ada masalah, tergantung SSD kalian saja oke, sekarang kita masuk ke Battery Test setting nya beratas di 50%, volume 25% dengan intelligent cooling 1080p video playback kita dapat 12 jam 5 menit wow, untuk laptop sekencang ini, ini irit web browsing 10 jam 11 menit, lagi-lagi ini irit kami sejujurnya agak terkejut melihat daya tahan baterai seperti itu karena ini tergolong irit sekali untuk spesifikasi hardware nya laptop lain biasanya dengan spek seperti ini daya tahan baterai nya itu biasanya di bawah 10 jam untuk charging, dengan rapid charge di off 30 menit pertama, kita bisa dapat 43% sementara itu, untuk dari 0-100% penuh kita butuh waktu 1 jam 58 menit ini normal, normal yang baik sekali karena bisa patokannya di 2 jam tepat tapi dia masih punya rapid charge kalau kita hidupkan, 30 menit pertama masih mirip di 44% tapi dari 0-100% penuh sekarang hanya butuh waktu 1 jam 34 menit ini kencang sih ya kemudian untuk harga, ingat ini adalah laptop bisnis ya harganya ada di kisaran Rp 20.369.000 untuk garansi nya, dia 1 tahun untuk default nya untuk hal yang perlu diperhatikan, dia tidak memiliki konektor Thunderbolt seandainya disertakan, ini akan membuat proses 3D rendering akan jadi lebih cepat lagi karena bisa menggunakan 2 GPU sekaligus dengan menambahkan eksternal GPU dari poin yang menarik sih, kita bisa melihat bahwa spesifikasi hardware nya sudah siap untuk kerja dengan skenario konten creation baik dari sisi CPU, GPU, layarnya, RAM nya juga dan performa prosesnya itu, kencang dan stabil untuk ukuran sebuah Core i7-10750H sudah pakai GTX 16 Series, bukan MX Series jadi akselerasi nya mantap di sini karena GTX kan punya NV Encoder yang penting untuk akselerasi saat melakukan video editing secara keseluruhan, performa dari GTX 1650 Ti Max-Q ini tergolong kencang untuk kelas nya baik di skenario konten creation maupun gaming untuk suhu kerja CPU dan GPU ini tergolong rendah walaupun dibebankan pekerjaan yang berat kemudian, layarnya IPS 100% sRGB tentunya ini enak untuk tuning-tuning warna untuk baterai, ini super irit untuk spesifikasinya dan pengisian baterai nya pun super kencang terutama kalau kita pakai Rapid Charge kemudian, dia sudah mendukung dual storage dengan SSD jadi yang konektor SSD keduanya kencang ya lalu untuk konektivitas, dia punya WiFi 6 dan Bluetooth versi 5.2 yang kekinian sekali dan fitur kamarnya lengkap, khas Lenovo ThinkBook walaupun hardware yang digunakan memang belum kekinian Lenovo ThinkBook 15P ini ternyata punya performa yang tetap memuaskan untuk kelas nya belum lagi, baterai super irit dan suhu kerja yang rendah membuat daya pikat tersendiri untuk laptop ini ya dirancang untuk konten creation, laptop ini juga didukung dengan layar yang sangat baik kapasitas RAM bawaan yang besar dan konfigurasi dual storage untuk kapasitas yang lebih masif untuk penyimpanan jadi, jika yang dicari adalah keandalan serta keamanan laptop bisnis namun harus punya performa tinggi untuk beragam pekerjaan ThinkBook 15P ini tampaknya bisa dipertimbangkan saya Dedy Irvan, Jagat Review TV